PEMBICARA 1 Alasan mendasar penolakan Hambali adalah Tinah mengajaknya untuk bergabung dalam sebuah kegiatan organisasi yang dinaungi oleh partai berhaluan kiri berbalik tingannya yang berada di sebuah pesantren Ingatan Hambali kembali pada sosok ayah dan ibunya Masih terbayang jelas dalam ingatan ketika malam itu Hambali dan adinya mengintip dari beli persembunyiannya Ia melihat beberapa orang mengajar ayahnya yang tidak bisa melawan karena ibunya dalam ancaman sebilah golok Samar-samar Hambali terengiang oleh kata-kata para orang yang mengeroyak ayahnya Kalau kamu masih berani mengajar ngaji di kampung ini aku tidak akan segan-segan menepas lehermu Dan kembali sebuah kayu yang dipegang oleh seorang di antara mereka telah mendarat di belibis ayah Hambali Ayah Hambali pun terjunggal dengan darah mengecor jelas dari belibis Hambali kan hatinya hanya bisa menahan ngeri melihat ayahnya tidak berdaya Orang-orang itu kemudian melawan banting sebuah benda yang berada di dalam rumah Tidak terkecuali piring dan jelas yang mungkin menjadi barang mewah untuk wajah Hambali Hambali juga teringat Bagaimana sang ibu terus memohon agar mereka menghentikan siksaan bagi suaminya Namun ayahnya tetap saja mendapat pukulan dan tendangan Hambali mengerti apa yang sebenarnya terjadi Namun ianya bisa menurut ketika ayahnya memintanya bersembunyi dan melindungi adiknya Orang-orang beringas yang berjumlah sepulauan orang itu sudah akan pergi ketika tiba-tiba salah seorang dari mereka mengatakan kalau ia ingin mencicipi tubuh indah ibu Hambali Pikiran gila itu pun diamini beberapa orang Mereka pun dengan puas mengucuti pakaian ibu Hambali Karuan saja sang ibu memberontak dan berteriak sekencang-kencangnya Sang ibu tidak peduli ancaman mereka yang akan menggora lehernya kalau berani melawan Sementara sang ayah yang sudah tanpa daya tidak akan membiarkan perbuatan itu terjadi Harga diri keluarga akan dibawa mati Maka dengan sisa tenaga yang masih dimiliki sang ayah pun melawan Namun perlawanan itu hanya berlangsung sekejap Karena tiba-tiba salah seorang dari mereka mengayunkan sepotong kayu ke arah kepala Tak hayal, sang ayah pun tergempas dengan darah mengalir deras Melihat ayahnya meninggal, Hambali pun menghambur Ia tidak memperbelikan lagi nyamanan sendiri Kemarahannya meluap Dengan tanpa perhitungan, ia pun menyerang orang yang mengancam ibunya Namun Hambali pun tumbang akibat pukulan keras Hambali tersadar ketika si adik mengguncang-guncang kepalanya Orang-orang itu sudah pergi Hambali pun seketika teringat akan ibunya Ia segera bangkit Ia berdiri dan memandangi sekitar Ia melihat adiknya yang menangis Ia melihat ayahnya yang tewas dengan kepala berdarah-darah Dan Hambali seketika jatuh Terduduh di saling jasad ibunya Ibunya tewas dengan cara yang sangat memilukan Hambali mendapati sang ibu yang tak berleta dengan layarnya risputus Dan tanpa selai benampun Hambali pun merahu Ia tidak bisa menahan rasa pilu Yang seketika berubah menjadi bundam yang membara Surat Tina masih terus mencoba meyakinkan Hambali Namun jawab Hambali Kamu salah Tina Mereka bukan saja jahat Mereka itu biadab Mereka itu binatang Dan aku bersumpah Akan membara siapapun mereka yang telah membunuh orangtuaku Bahkan siapapun yang masih sekolongan dengan mereka Aku tidak akan segan menggora lehernya Surat Tina bergitik menengar sumpah Hambali Namun ia tidak menyerah Dengan bujuk rayu yang manis-manis madu Ia masih mencoba mempengaruhi Hambali Dalam hati yang terdalam Hambali mengakui bahwa ia memang mengikmai Tina Namun dalam hati yang terdalam pula Ia menyadari Orang-orang seperti Tina dan kulungannya Orang-orang yang bahkan tidak mempercaya adanya Kusti Allah Bukanlah perempuan pilihannya Hambali masih bersabar oleh bujuk rayu Tina yang semanis sempat dulu Bahkan Hambali membucuk balik Tina agar mau ikut dengannya Berkali mereka pun berdebat tentang siapa yang mengatur kehidupan ini Namun Tina selalu bersikuku Bahwa Kusti Allah itu tidak ada Buktinya adalah Saat ia dan keluarganya benar-benar sedang membutuhkan sekitar sesuatu nasi untuk makan Doa mereka tidak didengar Tidak ada bus yang datang Apalagi nasi dengan lauknya Hambali pun menggelengkan kepala Tina dan keluarganya telah salah mengartikan Mana mungkin selesai berdoa Tiba-tiba yang dipinta sudah tersedia di atas meja Buktinya menceritakan Maka api permusuhan yang semuanya hanya sebesar telur semut pun Semakin lama semakin membara Perkelahian antara golongan santri dengan golongan kiri semakin sering terjadi Hambali pun menyadari Bila pertemuan darah itu terus terjadi Bukan Tina mungkin ia akan berhadapan dengan Tina dan golongannya Dan Hambali pun telah berdekat dalam hati Andai hal itu terjadi Ia harus bersiap Apakah dia atau Tina yang akan mati Dendam itu harus terbalaskan Utang darah harus dibayar darah Peristiwa kelam bagi bangsa Indonesia itu pun terjadilah Suasana semakin mencekam Saling bunuh, culik, terjadi di mana-mana Api dendam dan permusuhan semakin meruncing Tidak jelas mana kawan dan mana lawan Demonstrasi terjadi di mana-mana Tentukan rakyat pun semakin jelas membahana Hingga pada akhirnya Pemerintah memutuskan untuk membinasakan mereka Yang masuk dalam golongan kiri Malam itu Hambali menerima sebuah golongan yang diberikan oleh seorang hiayi Hiayi itu berpesan Bahwa kondisi negara dalam keadaan yang sangat darurat Disuruhnya Hambali berniatkan dalam hati untuk berjihad Membira agama Dan sadar negara Dengan melepas segala bentuk dendam pribadi Yang dibutuhkan adalah Orang-orang yang memiliki pendidikan kuat dan pegas Perintah itu pun bagi titah raja yang tidak mungkin Hambali tolak Malam itu Ia bersama para pemuda ditemani beberapa tentara Menunggu orang-orang yang masuk daftar untuk dijagel Hambali menunggu dengan perasaan gelisah Tangannya pun sedikit gemetal Untuk pertama kalinya ia akan menjadi jagel Ia nyaris tidak sanggup menjalankan tugas itu Namun bayangan bagaimana orang-orang yang dibunuh dengan sadis Kembali menggelurakan semangatnya Ia pun teringat sumpah yang telah ia kumandangkan Terk yang dinanti itu pun datang Hambali mengewasi dengan dada bergetar Dari tangannya lah Nanti mereka akan meregangnya satu persatu Ia tidak bisa membayangkan seandainya di antara mereka terdapat dina Tiga kaya menyembrihnya nanti Dadanya semakin bergunuruh Artinya membisikkan dua hal yang jali berbentang Kalau ia niatkan hanya sepertas tugas Ia tidak yakin akan satu pun dikel para tawanan itu Namun kalau ia niatkan sebagai sumpah yang telah ia kumandangkan Berarti ia telah mematuhi pesantia yang mempercayakan tugas padanya Pertentangan di dalam hati itu pun pada akhirnya dimenangkan oleh dendam yang terlanjur membara Ia harus membalas kematian bapak ibunya Hambali terdengar Karena kelima belas tawanan itu semuanya adalah perempuan Hambali semakin tersengang Karena di antara tawanan yang setir dibadiskan antar di sebelah itu terdapat dina Hambali seperti merasakan mimpi dalam sebuah kenyataan Malam itu, akankah ia menyembeli orang yang memang ia cintai? Ya Allah, akankah memang kau percayakan aku untuk mengambil nyawa orang yang kucintai? Dada Hambali pun bergetar Seorang tentara memanggil Hambali untuk memulai tugasnya Hambali melakukan orang kuat-kuat Ia harus tegar Para perempuan yang antar di sembri itu Adalah golongan yang sama seperti orang-orang yang membunuh orang tuanya Maka dalam hati Hambali pun membulatkan pekat untuk menuntaskan dendam Jangan beri mereka belas kasihan Seorang perempuan dengan mata sembab dan tubuh kementara menghibah Memohon agar ia dibebaskan Namun Hambali mengeraskan hati Ia jambar rambut perempuan itu Hingga lehernya mendongak Ia tempelkan mata golong di lehernya Hambali berseru pada perempuan itu untuk berdoa Namun perempuan itu hanya bisa menangis dan menangis Maka tanpa membuang waktu Mata golong yang sangat pajam itu pun dikisahkan ke leher si perempuan Yang langsung ternyanga Dalam dua kali irisan Darah menyumbur segar dari lehernya Hambali sedianya akan menendang tubuh perempuan yang sedang membelepat sekarat itu Namun nurani melaranginya Ia pun mendorong tubuh itu menggunakan tangan ke dalam sebuah lubang besar Yang sebelumnya telah digali Satu persatu Perempuan itu harus pasrah Ketika leher mereka disembeli oleh Hambali Golot ajam di tangan Hambali pun telah bermandikan darah Hingga tiba giliran Tina Berjongkot di hadapan Hambali Keduanya lantas saling bertatapan mata Solot kebencian Jelas terpancar dari mata Tina Hal itu lantaran Hambalilah yang akan menjadi penjaganya di malam itu Dinah Bacalah sehadap Maka aku akan pertimbangkan anggar kamu dilepaskan Kata Hambali Sembari mengelap darah yang membasahi golonya Namun apa jawab Dinah Dengan lantang yang menjawab kalau ia tidak sudi Seadanya Gusti Ornoh itu ada Mengapa perempuan-perempuan itu tetap meregang nyawa tanpa melas asik Gusti Ornoh Dinah melanjutkan agar Hambali segera membunuhnya Dinah juga mengucap sumpah ancaman Jika ia akan selalu menghantui Hambali seluruh hidupnya Hambali tidak memperdulikan ancaman Dinah Orang mati ya mati saja Silahkan kalau mau menghantui ku Apa mauku sembuh dua kali Kata Hambali dalam hati Maka ia pun mendengarkan layar Dinah Dan tanpa berkata apapun lagi Leher Dinah tidak langsung mengangat seperti permuan-permuan yang ia sembilis sebelumnya Hambali memang tidak langsung mengiriskan golonya kuat-kuat Entah mengapa ia ingin agar Dinah merasakan sedikit penderitaan Kembali Hambali mengiriskan golonya Namun hal itu belum juga memotong kerongkongan dan merahmati Leher Dinah Dinah pun mengejar kesakitan Berulah setelah beberapa saat Hambali mengiriskan golonya Dalam sebuah tekanan yang kuat Pengurukan Dinah pun terputus Dinah mengelebar sekarat Dan mati setelah beberapa saat mengalami sakitan luar biasa Mata Dinah mendelik Dan menatap tajam pada Hambali Menyelakkan dendam di setiap hidupnya Menyelakkan dendam di setiap hidupnya Dendam di setiap hidupnya Menyelakkan dendam di setiap hidupnya 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 Hambali terlihat menyeret seorang perempuan ke suatu tempat Tempat itu sepertinya sebuah hutan kecil yang jarang dilalui oleh manusia Perempuan itu menjerit sekencang-kencangnya Berhadap ada seseorang yang mendengar lalu menolong Hambali tidak memperbelikan cerita itu Tangan kiri Hambali terus menari tangan kiri perempuan itu Lebuh perempuan itu pun diserahnya dengan sangat kasar Sementara itu, tangan Hambali menanteng sebelah golok seakan siap digunakan untuk sesuatu yang mengerikan Setidak di pinggiran hutan, Hambali melepaskan tangan perempuan itu Seperti mendapat kesempatan untuk menyelamatkan diri Seketika, perempuan itu berdiri dan tanpa menolak ia pun berlari Hambali tertawa melihat perempuan itu Ia pun mengejarnya Hanya dalam beberapa nama saja, perempuan itu kembali tertangkap Hambali menjambak rambut perempuan itu hingga layarnya terdongak ke atas Tanpa pikir panjang, golok di tangan Hambali pun digesarkan sekuat tenaga ke layar perempuan itu Saat itu juga layar perempuan itu menganyar Dan darah merah kental, langsung mengalir sangat berdasnya Hambali terbahar melihat perempuan itu sekarat Saat perempuan itu telah kehilangan nyawa Hambali menantap perempuan itu dengan tata pantat terjengang Seakan tidak percaya Golok bersimbah darah di tangannya pun terjatuh begitu saja Nanar mata Hambali memandang ke arah sesat itu Ratna, Ratna Hambali menyebut sebuah nama Sembari menggoyang-goyangkan tubuh tanpa nyawa itu Hambali yang semula sangkan puas setelah menghilangkan nyawasan perempuan Kini berbalik menangis seperti kehilangan Dan sesal yang sangat mendaralan Ia peluksi satu rumuran darah itu Seorang perempuan cantik di sebelah Hambali yang terbangun dari iguanya Bertanya tentang mimpi yang lagi-lagi dialami oleh Hambali Hambali menganggut dan kemudian mendekat perempuan itu Aku kembali bermimpi menyembelihmu, Dit Jawab Hambali dengan raut muka sedih Tina masih selalu menampakkan diri Aku takut ia merasukiku untuk kemudian membunuhmu lewat tanganku Aku benar-benar takut, Dit Aku takut Hambali pun mendekat perempuan itu lebih erat Setahun setelah Hambali diminta menjadi Al-Gujud di malam itu Ia menikahi seorang perempuan bernama Ratna Ia kemudian membawa istrinya pindah ke kota lain Hambali ingin mengukur bayang-bayang saat ia mengeksekusi Tina Namun kini lima tahun setelah peristua itu Hambali masih selalu dibayangi oleh sosok Tina Yang menampakkan diri dengan wujud yang berdarah-darah Adakah sesuatu yang salah dalam diri Hambali? Mengapa Tina masih menggantuinya hingga kini? Ia takut diluarkan dari alam sadarnya Ia berbuat hal yang membahayakan nyawa istrinya Lantas, apa yang harus ia perbuat? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!